Intro Halo guys, kita sudah sampai di video yang kelima Kita sedang membahas TWK Amanduman Pembangunan Dasar 1945 Tentunya kita dalam tahap persiapan TPNS tahun 2018 ini ya Bagi kalian yang suka dengan video saya, mari kita like bersama-sama Dan jika ingin berlanggaran, mari subscribe Kuncinya, saya ingatkan untuk kalian yang nonton video ini, tonton sampai selesai agar paham Kita lihat nomor 21 Sebelum di Amanduman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dipilih oleh Ya, pada saat itu ternyata, dipilih oleh MPR atau diangkat Kemudian Undang-Undang 1945 di Amanduman pada tanggal 9 Februari 2001 Atau yang Amanduman yang ketiga Disitu di Amanduman Pasal 6 Ayat 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat Jawabannya itu ada di C Lanjutkan untuk teman-teman, tonton sampai selesai nanti di akhir video atau di akhir video akan saya berikan penjelasan tentang koleksi CPNS Ada sekitar 1000 sampai 2000 CPNS untuk keselatihan Tapi belum sekarang dibajikan Ya, lanjut di nomor 22 Latar belakang tuntutan berubah tentang bandang dasar Antara lain adalah Yang membuat yang mencari latar belakangnya itu adalah Karena pada masyarakat baru kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR Dan kenyataannya bukan di tangan rakyat Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Kemudian adanya pasal-pasal yang terlalu lues Sehingga dapat menimbulkan memiliki taksir Serta kenyataan rumusan malam-malam besar Tuntang semangat penyelenggara-negara yang belum cukup di hukum dengan konstitusi Jawabannya adalah di C Eh, itu karena pada masyarakat baru 1998 kekuasaan tertinggi ada pada MPR Dan kenyataannya bukan pada rakyat Lanjut di nomor yang ke-23 Untuk undang dasar 1945 berbisikan 16 bab Sebelum di amandemen Untuk deman-deman undang-undang menjadi Ternyata tetap sama Babnya tetap sama 16 bab karena pada amandemen keempat Bab yang ke-6 Yang diaturan undang-undang dihapuskan akan tetapi Digantikan dengan pasal yang baru atau yang ditambahkan pasal baru Matanya tetap nambah sedap Jawabannya B Kemudian lanjut di nomor yang ke-4 Atau nomor ke-24 maksudnya Para amandemen yang ke-4 Yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus Dari ke-4 Menghasilkan keputusan bahwa Dewan Pertimbangan Agung itu sebagai Ya maaf Dewan Pertimbangan Agung Ya Para amandemen yang ke-4 Bab yang ke-4 itu Memuat aturan Tentang Dewan Pertimbangan Agung Dari Dari Yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus Menghasilkan keputusan bahwa DBA itu dihapuskan dari undang-undang dasar 1945 Oke kita lanjut di nomor yang ke-25 Oke ini nomor 25 Amandemen undang-undang dasar Eh amandemen terhadap undang-undang dasar 1945 Adalah salah satunya menghasilkan pasal 6A Dalam pasal 6A Tersebut disebutkan bahwa Amandemen pada tanggal 9 November Dari 1 yaitu pasal 6A Satu presiden dan wakil presiden Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat Jawabannya yang ada di Presiden atau wakil presiden Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat Oke itu aja dulu Nanti kita lanjut lagi di part yang ke- Ini part yang ke-5 Oke nanti kita lanjut lagi di part yang ke-6 Sampai jumpa dan Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati